KOLABORASI TNI AD DAN TAGANA KOLABORASI TNI AD DAN TAGANA SEDIAKAN MAKAN BAGI PENGUNGSI SEMERU Prajurit TNI AD dari tempat perbekalan Jember Bekang Dam 5 Brawijaya berkolaborasi dengan tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana, wilayah Jawa Timur, guna menyediakan makanan bagi pengungsi dan relawan di sekitar Kecamatan Candi Kuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu 12 Desember 2021. Untuk mempercepat proses penyiapan makanan, keduanya saling berbagi tugas memasak. TNI AD bertugas memasak nasi, sementara sayur, lauk pauk, dan proses pengemasan dilakukan oleh tim Tagana. Pendistribusian makanan diprioritaskan untuk pengungsi semeru terlebih dahulu, kemudian untuk relawan dan personel lainnya. Menurut koordinator dapur lapangan TNI AD, akibat semakin banyaknya dapur umum yang didirikan relawan, kini timnya tak lagi menanak nasi sebanyak di awal terjadinya bencana semeru. Dapur umum kolaborasi TNI AD dan Tagana ini berada di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candi Puro. Dapur ini mengolah makanan tiga kali sehari untuk pengungsi. Dapur umum juga menyediakan menu bubur, khusus untuk pengungsi lansia dan balita. Satuan Badan 5 Brawijaya Satuan Badan ini merupakan Satuan Badan Pelaksana yang bergerudukan langsung di bawah Kodam 5 Brawijaya. Dan ini kita menerikan posko dapur lapangan dalam rangka penangguluan bencana erupsi Gunung Semeru. Sedangkan tugas kita di sini melaksanakan memasak nasi, bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tagana. Jadi tim BANGDAM ini khusus untuk memasak nasi, baru kita distribusi ke Dinas Sosial. Mereka lah yang menyiapkan lauk-lauk, sayuran, lauk itu didistribusikan ke para pengungsi maupun relawan. Kita memasak ini dari awal kita sampai tiap sekali makan pagi 3 ribu. Dan sekarang mungkin banyak dapur relawan juga, jadi kita pagi ini kita memasak 1.500 porsi. Karena kalau dibantu dengan TNI, nasi kita cepat selesai dan tepat pada waktunya. Terima kasih sudah menonton!